Intro Pemirsa namasih bersama kami di Presisi Siang Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah Berikut laporan Bripto Denada, petugas NTMC Kualitas Polri Selamat si Pemirsa, kami melaporkan situasi arus lintas terkini melalui pantauan CCTV Kualitas Polri Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang, Semanggi, Jakarta Selatan Lalu lintas dari arah Gatuh Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun yang akan menuju ke arah Selipi Saat ini dalam situasi ramai lancar Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang polda Metro Jaya namun setelahnya dalam situasi relatif lancar Dihimba untuk para pengendara untuk tetap puas pada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda Serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda Kita bergeser ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat Arus lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat Kemudian untuk lalu lintas dari Tol Dalam Kota, dari arah Tol Dalam Kota Jakarta yang akan menuju ke arah Jalan Profesor Sediatmo dalam situasi relatif lancar Dihimba untuk para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing Dan juga untuk selalu tertib dalam berlalu lintas Kita bergeser ke flyover Simpang, Grogol, Jakarta Barat Arus lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot Yang akan menuju ke arah Jalan Esparman dalam situasi relatif lancar Kemudian untuk lintas dari arah Esparman yang akan menuju ke arah Jalan Latumenten dalam situasi kondusif lancar Dihimba untuk para pengendara untuk selalu perhatikan batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan patuhi marka jalan Serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Exitol Bekasi Barat Lalu lintas dari Gerbang Tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon Mampun yang akan mengarah ke Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi relatif tersendat Dan kemudian untuk lalu lintas ditemukan perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light sepanjang 150 meter Dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat Dima untuk para pengendara untuk tetap menggunakan jalan benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 Atau melalui SMS center di 91119 Salam presisi Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini Saksikan terus tanyaan Poli TV melalui website tvradio.poli.co.id Dan di Youtube TV Radio Poli serta channel siaran digital teresterial 34 UHF Saya Pripta Faisal Ridho, terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang dan salam presisi 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 Selamat siang dan salam presisi